Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan program bantuan sosial COVID-19 bagi warga tidak mampu yang terkonfirmasi COVID-19 dan meninggal dunia karena COVID-19 tetap akan berlanjut di tahun anggaran 2022 mendatang. Saya ditemui saat sidang peripurna, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menggapkan melihat kondisi ekonomi yang masih sulit, maka pada tahun 2022 mendatang pihak yang tetap akan menjalankan program jaring pengaman sosial tersebut. Oleh karena itu, matan anggota DPRR ini mengatakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah menyiapkan sejumlah program jaring pengaman sosial yang akan dijalankan di sepanjang tahun anggaran 2022 seperti bantuan sembako, bansos berupa uang tunai, dan bantuan modal untuk pelaku UMKM di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, bantuan untuk yang terkonfirmasi COVID-19 meninggal itu tetap kita jalankan. Nanti kita lihat kemungkinan mungkin kalau memang kondisi ekonomi masih terlalu sulit, kita ada bantuan-bantuan jaring pengaman sosial ya, seperti bantuan sembako atau bantuan stimulus dalam bentuk uang, Nah, selain bantuan-bantuan modal-modal UMKM lah. Untuk pelajar selain sekolah kita jatuh? Pelajar, saya cek dulu ya. Oke, kita langsung. Sebelumnya, dalam merapat peripurna pengesahan anggaran pendapatan belanja daerah Kepri 2022, Angsar menyampaikan APBD tahun 2022 tetap difokuskan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat. Seperti dukungan percepatan sarana-prasarana publik, akses penyediaan lapangan pekerjaan, pemulihan ekonomi, vaksinasi, dan insentif tenaga kesehatan. Alphansius melaporkan dari Tanjung Pinang.